Pemirsa di tengah masih langkanya solat di sejumlah wilayah di Indonesia rupanya masih ada oknum sopir dan oknum depo milik Pertamina yang melakukan perbuatan dengan menurunkan muatan BBM di jalan. Perbuatan curang tersebut biasa dikenal dengan istilah kencing di jalan. Terima kasih telah menonton! Dan ditemui mobil minibus yang membawa sejumlah jerrygen. Perbuatan tersebut dilakukan sekitar 500 sampai 1000 meter dari terminal bahan bakar minyak Tanjung Geram. Perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum armada tangki mobil, AMT ini sering ditemui berhenti di bahu jalan. Di sampingnya ada minibus yang membawa sejumlah jerrygen yang sedang kedapatan kencing atau melakukan aksi curang dengan mengeluarkan muatan BBM di pinggir jalan. Tampak 4 orang anak muda yang sedang mengisi BBM jenis solar ditampung di beberapa jerrygen. Melihat aksinya terpergok, sopir tangki tidak berani turun dan mencoba kabur dari sorotan kamera. Diketahui kendaraan truk tangki Pertamina itu akan menyuplai 3 SPBU. Kendati begitu, ketika ditanya di 3 SPBU itu apakah ada kekurangan takaran suplai dari mobil tangki, semua pengawas dan petugas keamanan di 3 SPBU tersebut kompak menyatakan tidak ada masalah. Ketika diklarifikasi, sopir mobil tangki berinisial AM mengakui bahwa beberapa liter isi BBM dikurangi di jalan dengan cara dijual ke salah seorang pengepul BBM di kawasan Tanjung Geram. Dirinya mengaku baru melakukan kali ini. Dia menurunkan dan menjual 75 liter solar dengan harga Rp4.000 per liter. Ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp dari hasil temuan tersebut kepada penanggung jawab FTM Tanjung Geram hanya memberikan jawaban singkat atas temuan itu dengan dali akan melakukan pengecekan ke lapangan. Bahkan dia merasa sejauh ini tidak ada komplain dari pihak SPBU dengan kata lain tidak ada yang dirugikan.